Hai guys jangan lupa klik like subscribe dan comment untuk channel ini Halo Assalamualaikum jumpa lagi teman-teman Oke dalam video kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana supaya kita bisa membuat kajian pustaka yang bebas pelagiasi artinya kajian pustaka yang kita buat itu sesuai dengan kepustakaan yang kita sitasi namun juga bebas dari pelagiasi Nah untuk membuat kajian pustaka menurut saya yang pertama yang mesti teman-teman memiliki atau itu adalah harus sudah terinstall salah satu dari aplikasi untuk membuat reference secara otomatis misalnya Mendeley atau Zotero Nah kalau saya biasanya menggunakan Mendeley nah bagi ya teman-teman yang mungkin belum paham tentang Mendeley belum pernah menginstall Mendeley bisa melihat di video yang saya rekomendasikan di dalam video ini ya Nah kalau kita sudah memiliki salah salah satu aplikasi itu misalnya Mendeley nah langkah yang kedua kalau untuk kita membuat kajian pustaka sebaiknya memang gunakan kajian gunakan referensi referensi atau daftar Sorry sumber-sumber yang primer nah sumber-sumber yang primer itu yang paling valid memang dari jurnal-jurnal yang berputasi kalau di dalam di Indonesia kan jurnal-jurnal kita kan sudah ada pengindeknya ya kita bisa mendownload dari jurnal-jurnal yang terindeks Sinta mulai dari Sinta 1 sampai Sinta 6 Nah kalau yang di luar negeri yang memang disarankan untuk jurnal-jurnal yang berputasi Skopus web of science atau yang terindeks yang lain yang kategorinya memang reputasinya cukup tinggi Nah kalau sudah sudah punya dua dua hal itu maka langkah berikutnya adalah kita harus melakukan pencermatan terhadap ini topik tersebut misalnya saya ingin menggunakan saya ingin mencari topik yang hubungannya dengan gamifikasi maka saya harus mencari di dalam jurnal-jurnal tersebut sumber-sumber primer yang hubungannya dengan pengertian gamifikasi itu apa misalnya anggap saja kita memiliki dua jurnal ya dua jurnal yang berhubungan dengan gamifikasi nah maka pengertian gamifikasi itu bisa kita ramu kemudian hasil ramuan itu bisa kita gunakan sebagai referensi dengan dibahasakan dengan bahasa yang berbeda Nah untuk memudahkan teman-teman juga bisa menggunakan spinner ID atau bisa menggunakan software-software paraphrase yang yang ada di internet nah contohnya sudah saya rekomendasikan dalam video di atas Oke langsung saja kita coba ya teman-teman ya Oke teman-teman dalam praktek kali ini kita akan coba untuk mempraktekkan membuat pengertian dari salah satu bidang ilmu misalnya tentang gamification nah untuk membuat kajian tentang gamification ini kita yang perlu menyiapkan adalah beberapa komponen ini salah satunya adalah referensi otomatis yang disini saya merekomendasikan Mendeley karena saya menggunakan Mendeley yang pertama yang kedua adalah Mendeley sangat mudah dan free nah ini kalau misalnya yang bagi teman-teman ada yang mungkin belum pernah atau mungkin belum bisa bisa mempelajarinya di link video sudah pernah saya buat yang sudah saya tautkan di dalam link ini nah kemudian komponen yang kedua adalah kita perlu menyiapkan Google Translate nah Google Translate untuk supaya kita bisa melakukan proses Translate terhadap artikel bahasa Inggris yang mungkin kita kesulitan untuk mentranslate nah kemudian yang jika diperlukan kita juga menyiapkan spinner ID barangkali kita membutuhkan kalimat-kalimat yang bisa memperkaya dari parafrase yang ingin kita lakukan karena kalau kajian pusaka kita pasti akan melakukan proses parafrase supaya tidak terjadi plagiasi nah yang terakhir komponen yang terakhir kita menyiapkan aplikasi untuk bisa mengecek similarity disini saya menggunakan plagiarism checker nah seperti yang ada di video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial tentang plagiarism checker berikut download dari aplikasinya nah kalau sudah kita langsung masuk ke Mendeley nya nah disini saya sudah menyiapkan dua artikel dimana dua artikel ini yang akan kita lakukan proses ini yang akan kita lakukan proses citasi sorry proses kajian pustaka dimana kita disini melibatkan dua ini ya melibatkan dua literatur misalnya disini saya menggunakan literatur yang berasal dari joint text atau yang berasal dari jurnal jurnal yang terindeks sinta jurnal nasional yang terindeks sinta misalnya ini jurnal ini ya nah ini langsung kita buka saja disini kemudian yang kedua saya menggunakan literatur dari jurnal yang terindeks skopus nah ini saya juga di tahun yang sama tahun 2020 ini langsung kita buka nah berarti kan kita sudah memiliki dua ini ya memiliki dua artikel yang ada hubungannya dengan pengertian yang akan kita cari yang akan kita simpulkan sesuai dengan literatur yang ada di dalam referensi ilmiah kita maka ah langkah selanjutnya kita membuka msword ya kita membuka msword lalu setelah itu setelah kita siapkan mswordnya maka langkah berikutnya kita membaca scanning scanning saja ya membaca yang yang dicari adalah tentang pengertian gamifikasi nah sekali lagi teman-teman ya hanya sekedar contoh ya sekedar untuk mensitasi nah misalnya disini saya menemukan pengertian gamifikasi itu ini misalnya saya perbesar dulu ya nah misalnya saya menemukan ini pengertian ini nah pengertian ini tadi sini dijelaskan bahwa gamifikasi atau gamification adalah sebuah pendekatan yang menggunakan komponen game untuk menyelesaikan masalah non-game didemisikan dengan istilah gamifikasi berarti sampai pada kalimat ini berhenti karena yang ingin saya cari adalah pengertian gamifikasi nah supaya eh jelas disini kita copy kita lakukan proses copy kemudian kita masuk ke msword kemudian kita paste kita lakukan paste nah ini kan nah oke saya perkecil dulu ya oke jadi ini berarti pengertian gamifikasi dari jurnal yang pertama tadi ini saya buat ini aja jurnal A selanjutnya eh kita masuk ke jurnal berikutnya yang ini nah jurnal ini kita cari pengertian gamifikasi kita scanning misalnya saya contohnya saya menemukan ada pengertian gamifikasi disini misalnya ini ya nah ini contoh saja oke nah misalnya eh mulai dari kalimat ini sampai dengan kalimat terakhir ini yang yang menyatakan pengertian gamifikasi bisa kita lakukan copy paste seperti tadi nah karena ini berbahasa Inggris misalnya kita memerlukan supaya ini sama-sama berbahasa Indonesia maka kita masuk ke Google Translate tadi kemudian kita paste kita paste tempel nah ini kan nah kita rapikan dulu pengertiannya nah hasilnya kan ini ya nah ini kita langsung copy saja kita copy kan kemudian ini kita tuliskan jurnal B kemudian paste nah oke berarti disini kita sudah memiliki dua pengertian pengertian asli nah aslinya artinya asli dari jurnal ini gitu ya nah sekarang kalau misalnya jurnal ini kita gunakan pasti ini akan mengandung plagiarism 100% karena apa karena kedua jurnal ini sudah terpublikasi sementara mesin dari proses pengecekan similarity itu adalah melihat dari susunan kalimat ya susunan kalimat sentence yang ada di dalam artikel ilmiah yang ada di internet sedangkan ini sudah terpublikasi nah bagaimana caranya supaya kita tidak tidak dianggap plagiarism sementara pengertian kita ini sesuai dengan yang kita rujuk ini maka kita disini perlu mencari garis besar dari dua pengertian ini dari jurnal ini sesuai dengan yang yang kita harapkan karena tadi yang akan saya cari adalah tentang pengertian gamification pengertian gamification nah saya cek di jurnal A di jurnal A disini adalah menyatakan sebuah pendekatan yang menggunakan komponen game untuk menyelesaikan masalah non game nah kemudian disini gamification adalah produk cara berpikir pendekatan dan seterusnya dan seterusnya nah setelah kita membaca yang pertama kita mencari persamaan dari keduanya nah persamaan dari keduanya adalah pendekatan nah pendekatan kita beri warna berbeda dan yang sama dengan pendekatan di dalam jurnal B ini produk cara berpikir pendekatan pengalaman proses dan cara pemecahan masalah ini juga kita beri warna berbeda warna hijau nah selanjutnya kita cari lagi bersamaannya yang menggunakan komponen game nah komponen game jadi pendekatan yang menggunakan komponen game kita cari juga disini produk pengalaman proses dan seterusnya yang mengadopsi pemikiran game nah berarti kan sama ya nah ini kita buat dengan teks yang berbeda juga sorry misalnya warna merah dan disini juga pemikiran game nah kemudian selanjutnya kita cari lagi apakah ada inti sari yang sama misalnya disini menyelesaikan masalah non game nah disini dicari juga untuk masalah non game artinya ini memiliki kesamaan yaitu masalah non game nah kita juga beri warna yang berbeda ini juga kita juga beri warna yang berbeda jadi intinya yang penting-penting kita kelompokkan kemudian yang mana dari kelompok itu membentuk pengertian yang kita cari nah disini berarti kan dari dua pengertian ini kan jelas bahwa yang melibatkan dari pengertian gamifikasi itu adalah yang pasti pendekatan kemudian komponen atau pemikiran game kemudian masalah game atau masalah non game nah sekarang bagaimana cara melakukan parafrase nah parafrase itu seni jadi seni kita bisa melakukan pengolahan kalimat dimana kalimat itu dengan susunan yang berbeda tapi memiliki pengertian yang sama nah misalnya ini saya menggunakan parafrase begini disini saya sudah menyiapkan disini nah nanti teman-teman bisa cek nah nah saya sudah menyiapkan parafrase nya misalnya parafrase nya parafrase nya ini misalnya saya buat begini dalam upaya saya buat ini ya saya pertebal aja saya buat lupaannya yang berbeda saja nah misalnya saya buat begini dalam upaya meningkatkan motivasi dan partisipasi user nah ini saya buat susunannya begini sedangkan disini ada pengertian gini peningkatan partisipasi dan motivasi pengguna ini saya ganti meningkatkan motivasi dan partisipasi user pengguna dan user itu kan sama ya terus saya buat apa ya masuk dalam tujuan itu saya masukkan dalam kalimat dalam ya kalimat pertama ya jadi dalam upaya meningkatkan motivasi dan partisipasi user terhadap sistem non game nah sistem non game ini saya ambilkan dari masalah non game karena non game kita tidak bisa menghindari untuk membuat dia berbeda ya nah selanjutnya maka salah satu pendekatan yang dapat digunakan nah salah satu pendekatan yang dapat digunakan disini tetap saya menggunakan pendekatan tapi disini disini saya membedakan kalau disini ada pendekatan yang menggunakan kemudian disini pendekatan pengalaman tapi disini saya buat pendekatan yang dapat digunakan nah ini untuk menghindari supaya tidak dianggap kalimat yang sama adalah yang berbasis komponen game nah komponen game itu saya menggunakan saya mem parafrase dari ini pemikiran game atau komponen game saya buat sama saja komponen game atau dikenal dengan istilah gamification nah gitu jadi gamifikasi gamification itu sama jadi ini parafrase ini adalah mem parafrase dari pengertian dua jurnal ini nah ini setelah ini kita buat preference kemudian kita insert citation setelah itu kita klik langsung site nah ini seperti ini kalau menggunakan IEEE sama ini juga kita harus site juga klik site nah seperti ini kan ya nah ini kalau misalnya anggap saja misalnya kita ingin tahu daftar pustakanya kita langsung klik insert bibliography nah ini sudah ada semua secara otomatis nah sekarang kalau kita ingin cek apakah ini sudah dianggap plagiarism nya berkurang atau jangan-jangan malah plagiasi kita bisa cek kita copy paste kita kopikan ini kita masuk ke plagiarism checker nah ini kan kita bisa clear masuk ke sini ini bentar ya oke kita kita masukkan paragraf kita kopikan copy kemudian kita masukkan saya clearkan dulu ya clear kemudian copy paste oke oke jadi ini kita paste ya nah ini kemudian kita analyze kita analyze nah ini hasilnya nah kita lihat summary nya nah summary nya bahwa keunikannya adalah 100% artinya yang kita lakukan proses parafrase tadi tidak ada yang sama artinya kemiripannya adalah 0% nah itu ya jadi seperti itu cara melakukan parafrase dan kita melakukan proses kajian pustaka yang mana proses kajian pustaka ini kita mengkombinasikan misalnya satu atau dua atau lebih dari dua jurnal yang mana membentuk pengertian atau membentuk konsep yang kita harapkan di dalam pengertian di dalam karya ilmiah kita oke begitu teman-teman mungkin bisa bermanfaat semoga bisa bermanfaat nah begitu teman-teman jadi dalam hal ini artinya Mendeley dan aplikasi parafrase misalnya parafrase yang berbahasa Indonesia dan parafrase yang berbahasa Inggris itu sangat diperlukan di dalam proses kita untuk melakukan kajian pustaka nah untuk link-link yang saya sebutkan tadi Mendeley silahkan di klik di tautan yang saya tunjukkan di sini untuk parafrase bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris juga silahkan di lihat di tautan di dalam video ini oke jika suka dengan video ini silahkan like subscribe dan komen terima kasih Assalamualaikum